Seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Surabaya, Jawa Timur diduga bunuh diri dengan cara menghirup gas helium di dalam mobil. Korban meninggalkan secari kertas berisikan pesan kepada keluarganya. Jenazah mahasisi berusia 21 tahun, CA, ditemukan dalam sebuah mobil yang terparkir di apartemen kosong di wilayah Tambak Oso, Sidoarjo. Korban ditemukan sudah meninggal dunia dengan posisi duduk di jok belakang kemudi dengan pintu dan kaca mobil semua tertutup. Kepala korban dibungkus plastik dengan bagian leher plastik dilapisi dengan lakban. Secari kertas tertinggal di dalam mobil yang ditujukan kepada keluarga korban. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Porong, Sidoarjo untuk diotopsi. Jenazah mahasiswa seorang perempuan dengan kepala yang tertutup plastik dalam sebuah mobil Honda Jazz yang ada di parkiran daerah Rukut, daerah Tambak Oso. Berbekal laporan itu kami melakukan olah TKP dengan identifikasi. Di sana kami menemukan ada tabung gas, kemudian selang, tabung gas helium yang kemudian dialirkan ke dalam ke arah kepala, ke dalam plastik yang kemudian dirapatkan oleh lakban itu tadi. Hingga kini polisi masih melakukan penyidikan atas kasus ini termasuk mencari tahu penyebab kematian korban. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Kumaidi, TV One, mengabarkan. Jenazah mahasiswi Universitas Air Langga yang meninggal dunia karena bunuh diri kini telah berada di rumah duka di Kediri, Jawa Timur. Korban meninggalkan surat yang berisikan permintaan maaf kepada keluarga. Jenazah Bernadette Caroline Angelica Haryanto, mahasiswi unair yang bunuh diri di dalam mobilnya kini disemayamkan di rumah Pang Rukti, ruang jendrawasi Jalan Monginsi di kejamatan Kota Kediri, Jawa Timur. Korban yang merupakan mahasiswi kedokteran hewan unair tersebut ditemukan meninggal di dalam mobil pribadinya di apartemen Royal Business Tambak Oso Sidoarjo pada minggu pagi. Korban meninggal karena menghirup gas helium yang disalurkan lewat selang kecil dan dihubungkan dengan kantong plastik yang membungkus kepalanya. Korban meninggalkan dua pucuk surat dalam bahasa Inggris. Pihak keluarga menyebutkan isi dari suratnya yakni berterima kasih atas dukungan dan dorongan keluarga. Selain itu, korban juga meminta maaf kepada keluarga karena terpaksa harus meninggalkan dunia. Pembuluan dan lain sebagainya. Ternyata gak betul. Gak betulnya karena dia meninggalkan dua cari kepas ke surat. Isinya itu ya dia setengahnya pamit-pamit. Mohon maaf. Dan tulisan itu kita terus cek memang betul-betul tulisannya Bernadette. Karena ya kepolisian juga kita ngecek sama. Tulisannya persis. Kalau selama ini memang apa? Sempat telah menutup kakaknya keluarga, Pak? Masalah apa? Justru itu. Kama ini memang dia tertutup. Gak ada sebetulnya, gak ada masalah apa-apa. Cuman dia mungkin Keluarga korban sangat terpukul dengan meninggalnya korban. Karena selama ini korban dikenal sebagai pribadi pendiam dan tertutup. Orang tuanya juga tidak mengetahui permasalahan yang mengakibatkan putrinya ditemukan meninggal tidak wajar. Dari Kediri Jawa Timur, Muhammad Imron, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana perkembangan penyelidikan mengenai kasus ini? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo, Kompol Andaru Rahutomo. Pak Andaru, kami ingin tahu apakah sudah terkonfirmasi ini kasus bunuh diri? Atau mungkin ada kasus yang mengarah ke indikasi pembunuhan? Pak Kasat. Oke, jadi begini mas. Saya rasa terlalu prematur kalau mengatakan ini sebagai bunuh diri. Sedangkan kami masih menjalankan serangkan pendidikan. Memang ada serai kertas. Dan itu pun sudah kami konfirmasi bahwa itu memang berpakan tulisan yang bersangkutan. Kami bandingkan ini dengan catatan dia ketika kuliah. Buku catat tulisannya sama. Kemudian jenis kertasnya juga sama. Ada pun, selain itu kami masih melakukan pendidikan. Kemarin pukul 3 saat dia berpisah dengan adiknya di apartemen. Apa yang dilakukan setelah itu? Dengan siapa dia di situ? Tentunya kami sedang mencari bukti CCTV. Tim sedang berjalan. Untuk memastikan bahwa dia keluar tanpa paksaan, dengan sendiri. Selain itu, walaupun secara luar tidak ada tanda-tanda kekerasan yang kami lihat secara kasat mata. Namun, kami juga tidak bisa menjelaskan bagaimana apa yang terjadi di dalam badannya. Tentunya ini wendang dari kedokteran forensik melalui proses otopsi yang sekarang sedang berproses di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Saya rasa kesimpulan nantinya akan menunggu temuan-temuan fakta tersebut. Mungkin beberapa waktu nanti setelah keluar hasilnya. Apakah polisi sudah menelusuri, Pak? Dari mana sumber helium, kemudian kantong plastik yang digunakan untuk mengakhiri nyawanya ini, Pak? Ya, itu termasuk salah satu langkah yang kami lakukan saat ini, Mas. Tim kami bagi, kami harus menelusuri. Dari mana helium sama selang ini? Dan nanti setelah ada jawabannya akan kami beritahu dari mana asal-usul helium ini. Tentanya ini sangat di luar kebiasaan, Mas, ya. Gaselium, gaselium, kemudian selang itu tadi. Oke, dianggap tidak wajar sama sekali, Pak. Tapi kami ingin tahu, Pak, sebenarnya muatan isi dari secari kertas surat dari yang bersangkutan ini sebenarnya isinya apa, Pak? Apakah kekecewaan, atau hanya permintaan maaf, atau ada poin lainnya, Pak, yang disampaikan oleh korban ini? Surat dalam bahasa Inggris, pada intinya, pada pokoknya, dia memberikan pesan kepada ayah dirinya, kemudian kepada ibunya, kakak adiknya, dan temannya, bahwa dia sedang mengalami sebuah kondisi yang dirasa cukup membebani secara mental bagi dirinya, tidak dicaskan secara detail apa permasalahannya, dan dia merasa tidak kuat untuk menjalani hidup ini, dan memilih untuk mengajari hidupnya. Pak Andaru, setelah di cross-check, apa betul di surat tersebut tulisan memang tulisan yang bersangkutan? Ya, inilah langkah yang kami melakukan kemarin, kami datang ke perkemainnya, didampingi oleh adiknya, dan memang kami temukan caratan yang identik, tulisannya identik dengan secari kertas yang kami temukan di saku korban saat itu. Bahkan kertasnya juga identik, Mas. Pak Andaru mengatakan ada beban yang dituangkan dalam surat, tapi tidak spesifik. Ini mengarah ke soal apa, Pak? Ekonomi, akademik, asmara, atau ada yang lainnya, Pak? Arahnya, Pak, sejauh ini dugaannya. Mungkin yang lebih paham ada, nanti yang lebih paham keluarganya, saya mungkin tidak bisa menyampaikan di sini, mungkin lebih berada, nanti mungkin bisa berdalam keluarganya, Mas. Baik. Kompol Andaru, jadi TKP ini, ketika kami tampilkan di layar, TKP tempat penemuan korban ini, lokasinya apakah dekat dengan apartemennya, dekat dengan rumahnya, atau bagaimana, Pak? Kurang lebih jaraknya, ketika berkendara menggunakan mobil, mungkin sekitar 30-50 menit, ya. 30-50 menit dari apartemennya, ya. Ketika berkendara menggunakan mobil, memang kondisinya sepi, ruku terbengkale, Mas. Baik, terima kasih informasinya, perkembangan terbaru dari Sidoarjo. Terima kasih, Kasat Raskin Polresita Sidoarjo, Jawa Timur. Kompol Andaru sudah bergabung di Ragam Bergara.